Halo teman-teman, balik lagi dengan newbie, bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal buat tutorial cara nginstall ROMUI 12.5 di redmi 5 plus tapi disini maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail untuk proses unlock loader dan cara mengasang TWR recovery karena HP yang saya punya sudah diunlock loader dan tidak mungkin saya re-lock, kalau saya re-lock nanti disuruh nunggu 180 hari atau tidak nunggu seminggu, dan itu terlalu lama disini ada sebuah redmi 3s dan redmi 8 yang masih lock loader sebenarnya cara unlock loader itu sama aja dari MOI 10 sampai dengan MOI 12 yang kamu perlukan itu adalah akun MI yang udah kena request unlock loader dan kabel data, internet dan sebuah PC untuk detailnya bisa kamu lihat video yang di pojok kanan dan disana juga ada cara install TWR Oke sekarang kita kembali aja langsung ke videonya disini saya anggap kamu udah install TWR dan uploader dan inilah redmi menghapusnya dan data MOI 12.5 nya udah saya masuk di dalam sini ya saya sarankan untuk apa ini tuh di sini installnya pakai gambar data OTG atau dimasukin memory aja karena kalau di datanya itu ada sedikit ngebug di TWR nya oke kita masuk TWR dengan tombol atas sama power ya, tombol atasnya kita tahan setelah muncul MI kita tunggu dulu masuk TWR nya oke disini sudah masuk dan kenapa saya enggak merantun kamu masukkan data ROMnya di internal itu karena disini internalnya bakal nolik mungkin ngebug dari TWR misalnya dan saya enggak udah coba dong apainya bisa jadi disini kita format aja semua datanya disini baru kita yes biar internalnya ya dapat terbaca lagi oke langkah selanjutnya disini sudah terbaca internalnya kita format advance dulu ini advance kita tandai LPR system checker ini clean flash ya kalau satu lagi ada dirty itu kok dirty internalnya nggak dihapus sistemnya nggak dihapus tapi kadang-kadang kalau dirty flash wajib ada bug dan kita masukkan aja OTG nya sekarang kebiasa aku masih OTG ternyata udah masuk oke kita selek disini masukkan USB OTG lalu kita cari kostum ROMnya dimana kita letak tadi disini saya masukkan di podcast dan disini namun ITR Redmi 5 plus nisen yang 12,5 dan kita install oke install nya agak lama jadi kita percepatan videonya selamat menikmati selamat menikmati oke oke udah selesai ini terserah kamu mau di wipe atau enggak tapi lebih baik di wipe dan menyelangi bug oke sekarang kita tunggu ya biasa ngidepi gini agak lebih lama ya baru pertama kali install beda ketika saya coba ya atau saya ngeteskan saya itu data install semua dan diatur dia bakal lebih cepat daripada yang pertama kali ini hmm buat ini cuma mwuih gini ya enggak unik ya oke coba kita cepatkan aja videonya selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah terlalu lama udah 5 menitan saya tunggu gak tip-tip oke gini jangan panik kita tekan lagi tombol powernya lama sampai apinya ngerestart oke sekarang kita tunggu oh kenapa gak langsung above animation oke kita tunggu lagi kita kecepatan videonya kita casing aja apa yah oke kenapa layarnya mati Hai kalau kita lihat blog Oh pada notifikasi dan masuk 12.5 kita coba dulu ya tapi nggak akan kita review kita akan review di video berikutnya aja karena ini menurut saya udah kelamaan videonya pasti membosankan mencari installnya terlewat aja skip dulu semuanya kasih notifkan kita pakai tombol aja biasa soalnya layar penuh lihat ini sudah terinstall ya Muih 12 ini aneh video ke-75 kenapa kanan kirinya sama ya beda tahu ada pengaturannya lagi ini jemua NPR 12.5 beta yang disini ada satu yang aneh ini katanya getar untuk saat diketuk nggak bisa hidup beda sini hidup dan terasa banget getarnya ya nggak betul cengoknya tangki juga eh 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 kecil yang kecilah kita apa itu lebih videonya dan kita bakal lihat di notifikasi untuk nyet lampunya dan sini audinya enggak hidup sini diharapnya ya untuk ngotornya ada beda ini ada posernya biasa kalau punya apa enggak ada posernya aplikasi juga enggak terlalu banyak sih Oke adalah sampai sini dulu aja videonya ya dan ini udah berhasil dipasang mui 12 nya di redmi 5 plus untuk review romnya mungkin di video selanjutnya terima kasih bye bye